Ada di belakang tadi habis pakai saljuman. Oh iya benar. Yes, benar banget. Dan tentunya untuk kali ini, Alter Ego. Yang benar-benar berada di dalam pressure yang benar-benar keras kalau menurut gue. Lumayan nih. Kenapa gue bilang keras? Berkali-kali ditumbangkan begitu saja dan malah Geek Fam yang berada di posisi yang baik banget. Dengan, ya cukup stabil permainan dari serang Geek Tar. Early reminder. Jangan sampai Alter Ego salah langkah di dekat purple buff. Karena Geek Fam dengan Kagura dan juga Khalid ini first block rate-nya tinggi loh. Bisa merusuh ya. Dan kita langsung aja masuk ke pertandingan kedua game yang pertama. Antara Alter Ego berhadapan masuk-masuknya langsung di detik ke-20. Udil udah harus sekarat full maut. Karena tadi niatnya dari Adam itu untuk clear minion di arah mid. Dia biar gak mau ada kerugian. Tapi ada Frieza di sana, digocok dengan flingnya. Ada satu buah panah asmara dan bahkan dari Leo Murphy. Ini mengganggu pergerakan dari Frieza yang sudah di level 2. Coba cepat dipastikan dari Lutawander dan berhasil diamankan oleh Sally Boy. Coba deh, go boy. Meanwhile, Sally Boy yang masih level 2. Kita lihat Pai-nya langsung aja melakukan rotasi. Karena mid di sana meninggalkan Khalid yang ada di bottom lane. Coba untuk kembali lagi. Granger dari seorang Baby Who dan juga Sally Boy. Dengan Yisun Shinya harus segera mendapatkan buff yang mereka inginkan. Tapi di arah top lane, red buff atau red buffnya bakal diganggu begitu saja. Dan dengan kekuatan Dexter dan juga stiker dari Cloud. Memukul mundur Ahmad dan juga Renvi. Masih coba menempel begitu saja di arah top lane. Tidak ada yang diuntungkan untuk kali ini. Kedua-dua pihak kehilangan superman half bar dari mereka masing-masing. Iya, dan kita lihat Leo Murphy dengan tas-tas-tas-tasnya. Yang sudah confidence banget dengan tas-tas. Mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-temannya. Di mana Letak Baby Who berada. Letak Baby Who berada di arah top lane. Sudah rotasi yang cukup baik dan bahkan gold-nya bakal tetap dikasih karo Renvi. Tapi lihat-lihat, sonatannya hampir saja mendubakan Ahmad. Masih mau lebih pay-pill. Doyok wannabe hampir saja melakukan offset dari top lane. Once again, almost never enough. Ahmad masih bisa selamat dan sebentar itu di mid lane-nya. Zun sati-hati sekali. Ada Leo Murphy dan Pai yang mencoba untuk melakukan gengki karena Zun sana masih bisa mukul mundur. Tapi lihat mountain shockernya dibuka begitu saja. Zun sakernya tol maut dan bakal harus dipastakan karena satu buah flicker di arah bottom lane. Kerugian yang luar biasa dari sim Geek Fam. Karena disini potensial sekali untuk tim Autorigo berhasil mendapatkan satu buah Tartal yang terhormat. Iya, belum ada kontes juga dari tim Geek Fam kali ini. Karena kita lihat persisi dari seorang Baby Who yang kali ini udah mencoba untuk melakukan Pauka. Karena Pai disitu udah fedak. Strike luka karena seorang parsianya menghilangkan seorang Kagura disitu. Renvi juga harus hilang. Ditambah lagi Turtle didapatkan oleh Autorigo. Dua pelayan dari sim Geek Fam sudah harus kehilang. Dan bahkan Udil membuktikan Flameshoot gue bukan kaleng-kaleng. Karena Frieza adalah salah satu player yang bisa dibilang top global Flameshoot. Disini Udil bakal memasakkan di arah mid lane. Dan ada satu one damage. Wealth drag-dragare cukup baik karena purul seorang Zun. Dan bahkan Zun masih berhasil survive dengan kajanya. Lumayan sedikit ngilu. Tapi ternyata masih bertahan di super padara terakhir. Seleboid dan berikan poin. Tersangkap oleh seorang Adam dengan stiker Geek Fam-nya. Celiboy. What are you doing right now? Iya. Vida last track dikeluarkan oleh seorang Udil. Juga untuk memukul mundur seorang Virja disana. Supaya tidak masuk-masuk ke arah mid lane. Yang dimentara itu di Ahmad kali ini. Dan Renvi saling berhadapan. Belum ada yang bisa ditumbangkan. Montan Choker dikeluarkan oleh seorang Celiboy. Untuk melihat pergerakan. Dan Baby U harus mulai dari tangan. Ahmad. Suci mencoba melakukan backup terlambat. Sepersekian detik. Oke tapi kali ini Ahmad melakukan satu poin yang bagus. Pertukarannya cukup adil. Sama-sama dari side lane. Sama-sama dari gold lane-nya. Yang dapetin poin kill untuk seorang jungler. Bahkan Geek Fam sendiri. Masih ketinggalan dua poin kill. Dan Leo Murthy. Tas, 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 tas. Murthy is back. Benar loh. Kita pakai lagu tuh harusnya. Nanti ya. Nanti ya. Oke. Tapi Baby masih coba untuk farming terlebih dahulu. Bisa dibilang dari tim Geek Fam. Terlalu strong dari seorang Adam. Benar-benar masuk ke arah jungle. Dan seorang Sally Body Miracle Boy. Udil masih farming terlebih dahulu. Kledi Minion di arah mid lane. Minwas. Buat kalian semua jangan lupa. Untuk tanggal 27 Maret nanti. Bakal ada hadiah MPL Indonesia. Dan login setiap hari. Untuk menangkan skin permanen. Asik, asik. Buat kalian yang nyari skin. Langsung aja login. Dan sebentar itu kalau kalian lihat. Adamnya udah mulai di hard. Ada juga Charlie Boy. Kuiksan kata bakal lihat. Pasti berhasil tumbangnya begitu saja. Pertukaran 2 untuk Sasuka. Zut kanan belakang. Langsung ada di penjaspin. Dan terjantah. 2 poin dilangkan dalam bottom lane. Gerugirnya luar biasa. Adam ditukar 2 player dari tim Masurigo. Bahkan Jelly Boy juga harus tumbang di tangan se-tim Geek Fam. Dan sebentar itu Leo Murphy mencoba untuk Jarvis di sana. Coba untuk Wealth Dragon. Dia terlihat ke belakang kali ini. Ditabur dengan Debes Ahmad. Super combo dari mereka berdua. Gak bener-bener apa pun yang terjadi. Kali ini Ahmad berhasil memperkenalkan dengan set-by Secute. Zut sepakau coba-coba kabar. Parple Bluff yang miliki tim dari Geek Fam. Udah gak ada 2 way of dragon. Langsung available ke arah belakang. Zut sepakau coba dipotong kembali. Tapi Pai is coming. Pai menuju ke arah belakang dari tim Geek Fam. Kali ini sama-sama mau mempertahankan Parple Bluff dari kekuan operatif. Yang seharusnya ini milik dari Geek Fam. Iya, Fedora saya kukar-kukar Azus. Zut sepakau yang harus tewas di tangan Udil Marudil. Kita lihat Adamnya mencoba untuk kabur. Ketika ada Ahmad dan juga ada Pai. Disadakan, tapi Pai yang gak mungkin bisa selamat. 3 berhadapan 1. Dapetin 1 buah Parple Bluff. Dan baga 1 poin kill dari seorang Pai. Minwal sesuatu ditukar di arah mitra. Salih berdapat ke Boy. Disambal begitu saja jalan-jalan dari seorang Renvi. Udil mencoba untuk meng-cover. Tapi dengan Fader Essek. Lantarusan berpupu Rimei. 2 Breaker yang Pai dengan Flicker yang lebih ternyata. Gak berhasil mendapatkan 1 poin atas Renvi yang bukan Ipin. Iya, dikejar terus. Dan Fader Essek lukarkan oleh seorang Udil disana. Mencoba untuk menghilangkan dengan pembangkan Flameshot-nya. Oh my God. Ahmad mengamung di arah Bottomland. Sang Maman Abdul Rahman di arah Bottomland. Berhasil mengamankan seorang baby dan Flameshot dari Fris. Sedikit bergetar apakah Frisza. Sedikit bergetar ketika Udil berhasil mengamankan 2 poin dari Flameshot, Rampesor. Iya, seperti yang kita tahu bahwa Fris ini adalah salah satu top global Flameshot juga. Yang sangat-sangat identik. Tapi Udil kali ini malah ngebalikin. Dia yang mainin Flameshot-nya. Dia yang dapetin 2 poin kill-nya. Dan kali ini kalau misalkan menelit Pai. Pai dari tadi benar-benar ngeganggu banget dari segi lane. Di mana mereka berhasil mendapatkan 1 poin dari solo Renvi. Tapi ternyata. Dua kali mana. Yang berhasil mendapatkan poinnya disana. Sully Boy. Muntah syukur di keluarga begitu saja. Biar bisa terlihat lebih jelas. Amat tertangkap. Dan di penjajah. Dia menchat dan serang Ahmad. Di arah Bottomland. Iya. Tadi Amat sedikit. Sementara itu ada Udil dengan Fezor Ice Track. Yang memporak-poronakan informasi yang dihasilkan oleh Geek Fam. Kali ini Firzor harus mundur ke belakang dengan darah yang tinggal setengah. Kali ini dengan Baby U juga mencoba untuk melakukan objektif ke arah Bottomland. Oke Geek Fam sepertinya benar-benar ada satu cinta yang terbalas oleh seorang Udil. Kenapa deh tadi Geek Fam gak ada yang bisa menggapai. Gak ada yang bisa mendekati seorang Udil. Terlalu eksklusif dari seorang Udil di arah belakang. Meanwhile Sully Boy America Boy berada di arah Topland. Dan Sully Boy kali ini bermain dengan cukup pasif kalau menurut gue pribadi. Iya sih. Bermain sekali dengan dia yang sebelum-sebelumnya. Lebih main aman gak sih dia nih jatohnya? Iya. Dia juga manfaatin Pai sih. Dia dari tadi dijemput sama Pai terus pas dapetin kill. Iya. Pai nya juga yang efektif banget. Kali ini Leo Murphy harus bertahati-hati. Di sana ada Adam yang coba untuk melakukan kill. Karena Leo Murphy mah bisa selamat. Pai melakukan backupnya Sully Boy. Asal Tarpetor Esregor. Serjata. Soalnya sekali masih ada Regis Setup ke arah belakang. Montes yang akan dikeluarkan. Bahkan Frieza yang sedikit tertar ketir. Dan seorang Adam masih survive. Satu WC kita masih menemukan Leo Murphy. Tapi ternyata percobaan itu membuat tim Alterigo harus reset kembali. Mau gak mau harus reset kalau kita lihat dari item gamenya Profesor KB silahkan dibahas. Cukup menarik ternyata aku melihat sekali Ahmad kali ini udah mengamankan Hunter Strike terlebih dahulu. Dia mau movement speed. Dia mau kabur. Dia juga mau engage. Jadi kalau misalkan kita melihat Ahmad kayaknya bakal lebih sering ke arah backline. Melakukan backstep. Atau bahkan ngeflank ke arah seorang Bebiu. Biar Bebiunya lebih mudah untuk di takedown. Dan damage dari Geekvang bakal berkurang. Tapi ternyata disini ada seorang Adam. Udah ada satu barang yang diselesaikan dibahas. Dan final blow. Berangkat terlebih dahulu banget. Satu poin tambah. Zulz mencoba menarik siapapun. Tapi ternyata 9-9. Langsung menemukan Zulz di arah pastung lane. Satu kali tusukan ke burung. Membuat Zulz tersungkur di sana. Bener banget. Dan kita lihat Selly Boynya sudah melakukan objektif ke arah Turtle. Yang ketiga kali ini. Tanpa adanya kontes. Karena kita lihat posisi dari Bebiu cukup jauh. Hanya ada Firz yang deket sekali dengan posisi Turtle. Tapi tidak akan mungkin untuk di kontes. Wader extract lagi-lagi. Dan Freeze malah melempar payung ke belakang. Untuk menggocek pertengangan dari Udil. Montagekern juga sudah di pop up. Udah melihat vision dari tim Geekvang. Bahkan Renvi di belakang sana. Maka coba disendang. Tiga. Masih ada satu lagi. Zulz. Dibu jangkutnya. Berasa berang-salih pada break ke poin. Dan kombo-kombo. Tombro. Atas gigi yang overturnya. Lagi-lagi flagship yang miss dari seorang Firzah. Bahkan Zulz meng-cover seorang Bebiu. Spine versus everybody. Ada seorang Ahmad yang meng-cover. Dan sepertinya percukaran atas seorang Sally. Beda Lemurfi disesat dengan Zulz. Berta seorang Amatnya cukup hati. Masih mau lebih. Ada beda extract. Berjemput seorang Ahmad. Dan baik banget. Well played from Udil. Iya. Ahmad juga baik sekali permainannya. Walaupun terlihat sedikit terlambat tadi. Kita lihat Amatnya sudah mulai. Dia harus ada seorang Adam. Bebiu juga sudah memiliki damage. Yang cukup berasa sampai ke unuh hati. Tapi kita lihat. Pintenya terus berhadapan dengan Renvi. Adanya Udil kali ini bisa memporak-porak. Sudah kan dia merondokkan Renvi. Tapi Renvi masih bisa mundur. Meanwhile di belakang sana ada Adam. Standby di arah rumbut. Adam dia ngebuka vision dengan cukup jelas. Untuk harapan main tadi tim Geekvamp. Tapi di arah midland-nya. Sama-sama kedua belah pihak mempertahankan. Tourate yang bisa dibilang Geekvamp. Sakharatul Malku. Satu federal extract-nya sakit. Hampir setengah darah. Bisa dibilang itu 40% darah dari Freeze. Sudah dihilangkan dengan satu buah federal extract. Dan di arah bottom lane. Dari Bebiu dengan dead sonatanya. Mengusir mundur para pemain dari tim Alter Ego. Sedikit ketakutan Bebiu. Tergetar hatinya. Tergetuk begitu saja. Fightor Toy South setelah dikeluarkan. Dan para pemain dari tim Geekvamp. Sepertinya harus reset kembali. Lihat Jelly Boy-nya. Berada di atas untuk melakukan cutting minion. Dan baru ikut join war sebentar lagi. Karena posisinya yang dia udah mencoba. Untuk melihat pergerakan dari lawan-lawan. Yang udah target ya Karazu. Oke, The Way of Dragon belum dikeluarkan. Ada peda extract lagi. Wombo kombo. Lantuan dan Reggie Setron. Memukul mundur seorang udil. Tapi ada seorang diri. Ditukar dengan adanya sesu buah. Fight. Dan Ahmad. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Dan yang Overton tersadat. Ahmad. Mau Z. Berada di arah rumput. Gak bisa pulang. Maunya digoyang. Maunya digoyang. Dan Jelly Boy. Bersama dengan Leo Murphy. Ada dua udil. Sonata. Dan Sonata dikeluarkan oleh Baby Boy. Baby. Mencoba untuk meliharkan seorang Leo Murphy. Tapi Leo Murphy masih bisa mundur ke belakang. Feza rasa keluarga untuk arah Renvi dan Firza di sana. Udah sekarat semuanya. Tapi mereka juga masih bisa pulang. Di Flameshot. Di Flameshot. Dan bahkan Frieza-nya yang kena Profesor. Iya. Dan ini kalau misalkan lihat dari tadi team fight-nya. Berkali-kali jual beli serangan dari kedua belah team. Saling lempar-lempar skill. Saling menculik-menculik. Dua ditukar dua. Bahkan Baby udah punya Blade of Despair. Jelly Boy udah punya Demon Hunter Sword. Kedua belah team dari masing-masing jungler. Ini emang udah ready to fight. Tapi permasalahnya emang dari tadi yang terjadi adalah penculikan-penculikan kecil saja. Oke. Dua yang terjadi. Yang akan dikeluarkan begitu saja. Renvi akan menjadi pilihan. Dan masih bisa kabur. Dan kali ini ada Final Flow. Masih mau lebih. Ahmad Mauzi memilih untuk mundur. Dijemput Leo Murphy dan juga Pai. Oh my God. Ternyata komunikasinya cukup baik. Liat gak tadi. Leo Murphy sama Pai langsung nutup Ahmad ketika dia gak berhasil Final Flow secara belakang. Iya bener-bener apik banget yang dilakukan oleh Alter Ego. Bahkan Geek Fam pun juga bermain sangat rapi juga. Mereka gak mau terburu-buru. Walaupun ada potensi yang akan dikeluarkan oleh seorang Jelly Boy disana. Melihat pergerakan dari lawan-lawannya untuk melihat Vision dan Leo Murphy. Udah melihat Dragon disana. Ternyata yang langsung secara burungnya tersendah. Langsung dengan suara secara belakang. Gana pertukaran. Ada Ahmad, Final Flow, Frieza menjadi pilihan. Diga ucap itu saja. Ada satu bang. Masih menyelamankan satu poin tambahan. Selly Boy dan Medical Boy masih mau lebih Renvi. Where are you going? Brother, freeway digunakan. Tapi ternyata dari Geek Fam gak berhasil mengumbangkan seorang Renvi dan juga Bebel. Ini kerugian yang cukup besar bagi Geek Fam. Karena tiga player dari mereka harus tumbang. Dan kalau kita lihat Alter Ego belum mau mencoba untuk melakukan Bokara Lord. Lihat Ahmad disana jauh sekali. Fender asal dikeluarkan oleh seorang Udel untuk menembakkan Renvi. Tapi Renvi masih terlalu kuat untuk ditumbangkan. Perfect banget sih sama seorang Udel. Damagenya sampai Renvi pun gak kuat. Damagenya dari Udel lihat. Dia udah ada Clock of Destiny. Lain itu ternyata. Nekles of Zurens, Profesor. Iya, ini adalah tiga item yang sangat wajib dimiliki oleh seorang Marsnya. Tapi kali ini set up di fight. Lihat di Lordnya. Rapi banget. Empat-empat jadi disana Renvi mencoba masuk gak bisa. Nah, seorang Renvi. Tadi keluarga begitu saja. The Web Tracker seorang Zuz termakan berkali-kali. Yang niatnya Zuz maka memakan dari seorang Leo Murphy. Dan bahkan kali ini Renvi seorang diri masih mencoba menggocek. Dan saat bupana Asmara mengenai seorang Renvi terkena di jantungnya. Double kill. Diamankan di arah jungle. Langsung aja Baby U. Kali ini mencoba untuk melakukan Bokara Leo Murphy disana. Tapi Leo Murphy masih cukup pede dengan tas-tas-tasnya. Gak mau membiarkan tim dari Gigpan memberikan damage ke arah timnya. Oke, Ahmad. Final blow terlalu offside. Dicebut oleh Opai. Opai yang menutup mundu terlebih dahulu. Dan ternyata kali ini dengan komedi putar represi mendapatkan satu bayi. Ini pinter turun di arah top lane. Di arah batu lane pun juga sudah hilang. Pan Asmara dikeluarkan selipun di medical boy. Ternyata mereka pengen tiga lane secara bersamaan. Dan tentunya Lord kali ini sedikit sulit ditubahkan oleh si Gigpan. Benar banget. Udah ada mountain joker dikeluarkan untuk memberikan perlawanan. Zon, berhasil menarik seorang Odil Ondo. Jelly Boy ditangkap. Jelly Boy still survive. Tiga menangat cukup baik. Dan bahkan Opai harus tertumbangkan disana. Gila-gila tiga player. Dan ini bencana. Tiga player dari tim Gigpan sudah harus hilang. Gigpan revamp harus dipulangkan kali ini. Dan tentunya game satu di Amanggale Alter Ego. Dipulangkan kembali ke base-nya. Dan harus direset kembali di game yang kedua. Satu kosong dimenangkan oleh...